Timnas Denmark berhasil mempermalukan tim juara dunia 2018 Perancis dalam lanjutan UFA National League Group A 2022-2023. Bermain di Parken Stadium Copenhagen pada Senin Dinihari, Denmark yang menurunkan skuad terbaiknya termasuk Christian Eriksen langsung mengambil inisiatif serangan sejak babak pertama. Namun, Prancis yang lebih diunggulkan lebih dulu mengancam pada menit ke-8 ketika umpan silang Antoine Griezmann membentur Andres Christensen dan jatuh kejangkauan Kylian Mbappé. Sayangnya, Mbappé yang kurang sigap, tembakannya masih bisa dihalau oleh keeper Kasper Schmeichel. Di menit ke-14, Prancis kembali mengancam gawang Schmeichel. Kali ini, umpan Mbappé berhasil disambar oleh Antoine Griezmann, namun Schmeichel dalam posisi siap untuk mengamankan gawangnya. Lewat serangan cepat, Denmark merespon pada menit ke-20. Umpan lambung Christian Eriksen diterima oleh Andreas Olsen dan diselesaikan dengan tembakan keras. Namun, Alphonse Areola yang menjadi keeper utama Prancis dengan sigap menghalau datangnya bola. Setelah melakukan beberapa percobaan, Denmark akhirnya mencetak gol pembuka di menit ke-34. Umpan Eriksen diterima oleh Mikkel Damsgaard di sisi kiri dan diteruskan dengan umpan silang. Kasper Dolber yang tak terkawal, lalu mencocor bola ke dalam gawang Prancis. Baru 5 menit berselang, Denmark berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat aksi dari Andreas Olsen. Di awali sepak pojok Christian Eriksen, bola disundul oleh Joachim Andersen, lalu disodorkan oleh Thomas Delany kepada Olsen. Olsen yang tak terkawal, langsung menyambar bola dengan tendangan setengah volley yang tak bisa ditahan oleh Areola. Skor 2-0 pun bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Prancis terus mencoba mengejar ketertinggalan 2-0 atas Denmark. Namun, upaya yang dilakukan Kylian Mbappe dan kawan-kawan masih belum mampu menemui sasaran. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol dari kedua tim. Skor 2-0 untuk Denmark bertahan hingga laga bubar. Meski tak terlibat langsung dalam mencetak gol, namun Christian Eriksen menjadi pemain yang paling disorot dalam laga Denmark versus Prancis. Peran sentral mantan pemain Tottenham Hotspur dan Inter Milan itu benar-benar menjadi nyawa lini tengah tim dinamit. Meski sempat menepi karena masalah jantung dan bahkan nyaris pensiun dini, Eriksen perlahan mulai bangkit dan kembali ke top performanya. Bahkan, berkat penampilan apiknya melawan Prancis, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengaku sampai terkejut dengan penampilan pemain Manchester United tersebut. Ada pemain menyerang yang mengejutkan saya, dan bukan hanya karena apa yang terjadi dan bisa menjadi dramatis baginya. Dan jelas itu adalah Christian Eriksen. Kemampuan yang dia tunjukkan dengan klubnya, terutama di posisi yang dia mainkan, dia selalu menjadi seseorang yang memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Tetapi, untuk bermain begitu sering untuk klubnya di lini tengah, untuk melihat volume permainan yang dia mainkan, kemampuannya untuk pulih sangat mengesankan. Dia selalu memiliki kemampuan untuk mencetak gol, membuat pemain lain mencetak gol. Dia selalu memiliki itu. Selain di tim nasional, Eriksen juga menjadi nyawa bagi klub barunya musim ini Manchester United. Sejak didatangkan dari Brentford di awal musim, Eriksen selalu menjadi andalan Eric Ten Hag. Puncaknya, pemain berusia 30 tahun itu dianugerahi penghargaan Ciami sebagai pemain terbaik Manchester United edisi bulan September 2022.